Mas Dirwan tadi Yunani sama Jaman Tecer, Yunani terlalu heavy welfare state-nya, di sana misalnya gaji pegawai negeri itu 16 bulan gaji setahun, kemudian pensiun 7 dikurangi, jadi dikurangi dan sekarang gak mau dinaikkan lagi jadi 7,3, kurangi jadi 7,1. Kemudian hampir semua sekolah disubsidinya heavy, kaya miskin juga, kemudian cuti, kalau saya gak salah cutinya itu, cuti yang ditanggung itu 6 minggu dalam setahun, kalau kita 2 minggu kan kalau gak salah, jadi beban anggaranya besar, sehingga Yunani setelah di puncak krisis itu, utang pemerintahnya terhadap PDB itu udah di atas 100%, dan defisitnya udah 12%, kita di Indonesia yang dimungkinkan oleh undang-undang kan cuma 3%, dia 12%, terlalu lama dipimpin oleh rezim kiri, dan ketua sosialis internasional kan kebetulan presiden Yunani juga, Bapak Pandru kalau gak salah. Tacer tidak diwariskan kondisi seperti itu, Tacer diwariskan situasi di mana ekonomi dunia pada waktu itu mengalami stakflasi, dunia bisnis di Inggris mengalami kemunduran, dan penurunan daya saing, sebagai akibat dari, itu tadi, kekuatan buruhnya yang luar biasa, dan tekanan-tekanan yang dihadapi dalam kaitannya dengan pajak. Yunani pajaknya tidak setinggi Inggris di masa Tacer, di Yunani marginal tax rate-nya kalau saya tidak salah masih antara 25-30%, tapi di Inggris waktu itu 60-65%, jadi memang udah mencekik sekali, kan insentif orang untuk berusaha kan jadi gak ada, insentif orang untuk jadi orang kaya juga gak ada, ngapain gue nambah jam kerja kalau tambahan pendapatannya 65% diambil pemerintah, jadi itu sudah melewati nalar manusia yang rasional gitu, jadi nuansanya beda, Yunani dihadapkan pada persoalan ketidakmampuan, kebangkrutan negara, Inggris tidak, jadi Yunani itu gak bisa bayar utang-utangnya tepat waktu, Inggris gak sampai seperti itu, dan waktu itu utang pemerintah juga relatif masih kecil, tapi itu dia, utang pemerintah masih kecil, kenapa dari pajak dia ngambilnya gitu, Yunani sekarang lebih parah, oleh karena itulah, pembaruan yang mereka lakukan juga membutuhkan pengorbanan yang jauh lebih besar dan berdarah-darah, kalau di Inggris kan gak, satu barangkali yang juga dimiliki oleh Margaret Thatcher adalah komunikasi politiknya luar biasa, ya kemampuan dia konfins rakyat Inggris sehingga, tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang radikal dia itu tidak mengurangi suara dia di pemilu yang akan datang, di pemilu berikutnya gitu, itu yang luar biasa, sehingga dia tidak membutuhkan koalisi juga dengan partai-partai secara signifikan, jadi strong government waktu itu, nah kalau kayak Man Mohan Singh kan gak seperti itu, dan jadi menangnya dia mayoritas mutlak gitu kalau saya tidak salah, kalau saya melihatnya dunia ini itu, jadi ekstrimitas itu gak ada, ekstrimitas itu hanya model kita berpikir, jadi kalau dalam kondisi ideal tanpa negara seperti apa, kondisi ideal tanpa pasar seperti apa, pada dasarnya kita tuh bergerak seperti pendelum gitu, itu jump, jadi kadangkala kita ke kiri, kadang-kadang kita ke kanan, teacher muncul tatkala, peran negara sudah sedemikian sangat eksesifnya, mencapai titik yang tertinggi, jadi pendelum otomatis muncul juga teacher gitu, antitesanya, jadi pemimpin-pemimpin besar, biasanya hadir tatkala, kutub ekstrimsi dulu itu terjadi, dan jangan lupa teman-teman sekalian, sebetulnya, saya juga heran, sejarah dunia kok, mencatat, di era teacher itu, 79, itu banyak muncul pemimpin dunia yang hebat, Deng Xiaoping, itu 79, dengan opennessnya itu, kemudian François Mitterrand, itu dia 14 tahun jadi presiden, dan dia juga melakukan pemberuan yang luar biasa, tapi dari perspektif sosialistik, sosialisme, jadi dia menambah jam, waktu libur, itu menjadi 5 minggu, total, kemudian dibolehkan aborsi, itu luar biasa waktu itu ya, sekarang di Amerika belakang-belakang ini, waktu itu aborsi itu, suatu tindakan yang melawan arus sekali, dan Mitterrand berani melakukannya, kemudian ada Komeni, di masa itu, jadi gila-gila memang, gila dalam artinya pemimpin-pemimpin besar, dengan, apa ya, dengan, dengan legasinya yang masing-masing itu, jadi ada Deng, ada Komaini, ada Ligen, ada Gorbachev, ada Gorbachev, kemudian ada Saddam Hussein, macam-macam, tapi itu tidak di era itu lah, dan Suharto, Suharto, ya, ya,